Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Asep Sarifudin. Dirinya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tadi kenal di depan Resto Capung, kawasan Esparman, kota Banjarmasin. Akibatnya korban mengalami luka bakar yang sangat serius, hingga harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Kasus ini mendapat perhatian serius jajaran kanwil hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Kasus teror penyerangan yang menimpa Asep Sarifudin ini semakin menambah deretan panjang kekerasan terhadap aparat penagak hukum di negeri ini. Tim Liputan Trans setuju.